Dan ini pastiin si bagian yang depannya ini gak menutup alis ya guys Dan bentukannya kayak gini Ini secara detailnya tuh di bagian motifnya tuh Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Welcome to Bakma Channel Surat sekian ya So balik lagi dalam Arabian Corner Yaitu adalah segmen terbaru daripada channel aku Yang membahas tentang Arabian Atau sesuatu yang berbau Arab gitu ya guys Dan kali ini aku bahas tentang passion Arab Khususnya yaitu adalah cara pasang Sorban Yaman Dan juga apa itu Sorban Yaman Nah Sorban Yamannya aku ada punya 2 disini Yang aku beli di Sopi ya Dan kalo misalnya kalian pengen Kedua Sorban yang aku punya ini Aku akan kasih link pembelian nanti di description box Dan kalo kalian penasaran sama videonya Tonton video ini sampai habis Dan kita lanjut aja ke videonya oke Nah yang belum tau Sorban Yaman itu Gimana bentukannya Dan apa itu Sorban Yaman Jadi Sorban Yaman adalah modelnya kayak gini ya Nih ya Motifnya kayak khusus gini Dan ini tuh terkenal banget di Arab Saudi Sebagai Sorban Yaman Orang bilang itu Sorban Yaman Atau Sorban Yamani Atau Sorban Hijaz Atau Imamah juga bisa Atau Shimak ya Juga bisa sebutannya Cuman yang terkenal ini adalah Sorban Kashmiri Yaman Nah ini tuh modelnya adalah Sorban Kashmiri Yaman Atau Yamani juga bisa Sebutannya kayak gitu Nah ini aku beli di Sopi sekitar 80 ribuan Nah ini tuh bukan yang mahal ya guys Jadi Sorban Yaman ini tuh ada harganya macam-macam Ada yang dibawah 100 ribu Ada yang 100 ribuan lebih Dan juga ada yang 200an lebih Nah kalau yang aku punya ini adalah Sorban Yamani Atau Sorban Yaman biasa Atau Sorban Kashmiri ya guys Dan ini motifnya itu adalah khusus banget nih Nah kayak gini modelan Sorban Yaman Biasanya kayak gini Kalau yang mahal lagi itu dia gak different Kalau aku punya ini tuh adalah yang perinan Kalau yang mahal itu dia adalah bordir asli gitu Ya jadi dia tuh timbul bordirnya Kalau ini print doang Terus ujungnya kayak gini Nah ya Jadi dia tuh kayak segi empat kayak gitu Dilipatnya Ini kalau kalian yang misalnya pengen tau Aku unboxing ini Ini ada Sopi Haulnya Aku unboxing si Sorban ini ya guys Dan ini aku pilih warna yang Apa sih ini kayak warna krim Ya ini bukan kayak warna putih ya Jadi ini warna krim Nah ini tuh bisa kalian pakai ya Dalam keadaan segitiga kayak gini Nah aku bikin segitiga kayak gini tuh ya Dan ini pakenya ini bisa pakai peci atau enggak Dan kita tutorial pakai Sorban yang pertama dulu Yang warna krim ini ya guys Dan ini ukurannya kayaknya aku gak ingat lagi ini ukuran berapa Cuman ini kayaknya 52 cm ya Cuman ini agak lebar gitu ya Dan ini biasanya dipakai kayak di gurun pasir itu kayak keren banget guys Atau misalnya kayak raja-raja Dubai gitu juga sering pakai si Sorban ini Untuk dijadiin penutup kepala kalau misalnya di gurun pasir atau acara tertentu Nah caranya adalah Jadi kalau misalnya kalian pakai begini doang nih ya Begini doang Terus kalian ikat ya di bagian sininya ke sini kayak gini Ya kayak gitu lah pokoknya Dan itu kayak meninggalkan banyak ujungnya di belakang badannya ini Jadi supaya kelihatannya lebih rapi Lebih gak berlebihan gitu ya Biasanya ini dilipat Aduh ini rambutku Nah jadi dilipat kayak gini ya Tuh ya Nih kayak gini Untuk dia memperpendek bagian ujungnya atau belakangnya itu Supaya gak ada lebihan Jadi kalau misalnya dia lebihan itu kelihatannya gak rapi guys Nah caranya adalah kalian rapiin aja ini rambutnya Terus kayak gini Pasang di kepala kalian Dan pastiin rambutnya itu dia ke dalam ya guys Dan ini bisa pakai peci ataupun enggak Kalau aku sukanya gak pakai peci guys Dan ini kalian ya ujungnya ini samakan Terus kita putar ininya Dan kita bawa ke belakang Dan ini bagian yang sampingnya Yang ujung satunya Kita bawa kesini Seperti ini Seperti ini Dan kita ikat kesini Dan ujung yang satu ini Nah ini pastikan motifnya ini ya Ada berada di depan Rapikan lagi supaya buntut-buntutnya ini Alias rumbai-rumbainya itu gak Kesana kemari Oke Oke dan jadi sudah Si serban yaman Alaku kayak gitu Dan ini pastiin Si bagian yang depannya ini Gak menutup alis ya guys Dan bentukannya kayak gini Dan ini pastiin ya Ada motifnya di depan Cuman ini karena dia bahannya Agak tebal gitu Jadi dia bikin kayak lebih Bervolume gitu Di bagian atasnya ya guys Dan untuk di belakangnya Kayak gini Mungkin agak gak begitu rapi Dan ini kalian bisa tarik sedikit ya Nah kayak gitu Nah ini tuh biasanya Kalau di Arab ya Ini tuh buat kegiatan sehari-hari gitu Dan sebagai pengganti peci juga Dan juga ini tuh bagus banget Kalau dipake buat anak muda guys Apalagi kalau kalian Dilengkapi dengan Sepatu cat gitu ya guys Kayak makin kece gitu Dan ini bajunya kalian bisa Pilih baju Saudi kayak gini Yang ada kerahnya kayak gini Atau misalnya Baju Dubai Yang tanpa kerah ya guys Dan sorban ini tuh Sering dipake orang yaman Dan bentukannya kayak gini Cuman aku gak tau tekniknya Supaya sorban yang lebih rapi lagi kayak gitu Cuman aku bisanya yang kayak gini doang guys Yang paling simple dan paling mudah ya Dan misalnya Kalian gak mau yang seperti ini Ini juga ada yang seperti modelan sorban Saudi Cukup ini kalian copot aja dulu Terus kalian lengkapi dengan Peci yang tadi yang kubilang Ini peci nya Harganya murah sekali 10 ribuan saja Nah ke gini Dan yang lebih bagus itu Biasanya peci yang ada bolong-bolongan gitu guys Itu lebih adem dipake Oke Dan ini sorban yang si yaman ini Ini gak usah dilipat ya Kalau misalnya kalian pake igal Jadi cukup kayak gini doang Ini kayak gini Nah kayak gini Terus pakai igal Ini adalah igal Dan kalian bisa lihat tutorial aku Pake sorban yang lain gitu ya guys Ada videonya Nah ini kalian pasang aja Di kepala Dan ini pastiin si depannya kayak gini ya Supaya rapi Nah kayak gini Ini bagian sini nya runcing Nah ini kalian bisa pake kayak gini doang Atau ke belakang kayak gini juga bisa Nah kalau orang Arab biasanya gini Kalau di padang pasir ya Nah Modalnya begitu Modalnya begini Ini biasanya kayak buat naik kuda biasanya ya guys Untuk para sultan biasanya Atau biasanya ini untuk menutup pasir-pasir gitu ya Atau caranya juga bisa kayak kemaren guys Ini rapiin dulu Terus ini ke bagian sini Dan bagian sini Udah deh kayak gitu Untuk sorban kayak Arab Saudi Cuman dia lebih bagus yang aku bilang tadi Pakainya itu adalah sorban Yang modelan Yaman Terus sorban yang kedua ini adalah sorban Yaman Cuman harganya beda ya guys Ini aku beli sekitar 130 ribuan Terus ada ongkirnya dan lain-lain Harganya aku dapetin seharga 140 ribuan guys Dan ini sorban si Kashmiri Shawl Ya mereknya apa nih Mereknya pokoknya beginilah Tuh ya Kita buka dulu Nah ini belakangnya kayak gini Tuh mereknya Jadi dia ini tuh safe brand alias domba gitu Brandnya Kashmiri Wallen Shawl & Rumal Dan ini tuh Made in India Dan standar export Tuh bentukannya kayak gini Dan kalau dibuka Modelannya kayak gini Tuh ya Dan ini tuh ukurannya 52 x 52 Dan ini yang aku bilang tadi adalah Kashmiri Shawl & Made in India Kayak gitu Dan ini ada tagnya disini Nah untuk bahannya sendiri Ini beda banget sama yang ini ya guys Kalau yang ini tuh bukan kayak bahan kain gitu Jadi kayak ada sedikit polyester gitu Ya untuk bahannya Dan ini tuh kayak memberikan volume Di bagian atas kepala kalian Kalau yang ini dia bahannya adem Jadi kayak bahan kain gitu ya Yang bener-bener cotton Dan ini tuh warnanya aku suka Warna coklat Dan yang permasalahannya lagi adalah Aku beli di toko yang jual surban ini tuh Adalah dia nggak presisi guys Jadi dia ini tuh ya tuh Jahitannya nggak sama Tuh Tuh Jadi kayak ada yang lebar Ada yang nggak gitu Ini sih kayak jong banget gitu ya Di bagian sininya Cuman adalah yang aku suka Adalah dia warnanya sama motifnya Kalau yang ini tuh super netral banget ya Baju apapun juga bisa masuk Mau putih Mau hitam Dan warna-warna yang lain juga bisa masuk Makanya ini agak susah gitu Dicari warna yang ini Nah jadi ini tuh kalian bisa lipat kayak gini Terus kalian pakai aja Ke kepala kalian Dan pastiin rambutnya ini Itu masuk ke dalam Dan ini kalian pastiin juga Ujungnya juga sama Kayak tadi cara pakenya Dan kalian tarik di bagian sisinya Dan ini kalian bagian belakangnya Bagi gitu Antara kiri dan kanan Dan yang satunya Ini bawa kayak gini Dan masukin ke dalam sini Ya Bagian sampingnya Dan yang satunya lagi Ini kalian bawa aja Kesamping model kayak gini Kurang rapi guys Nah jadi kayak gini Tuh ya Ini bagian ujungnya Masuk ke dalam sini Dan ini tarik bagian ujungnya Supaya rapi Dan pastiin ini tuh Dia ada ruang ya Antara si alis Sama jidat kalian Ya Dan rapiin juga di bagian rambutnya Kayak gini Dan jadi juga Surban Yaman Atau Yamani Ya Yang model kedua Dan ini bahannya juga beda Sama yang ini Kalau ini yang tebal Kalau ini yang tipis Cuma ini kalian bisa modelin lagi ya Kayak yang tadi pakai igal Tuh kayak gitu Dan aku suka banget sama bahannya Dia ini ringan Dan halus juga ya Dan bagus Tuh nyambung kan Sama baju aku Dan untuk di belakangnya Kayak gini Mungkin ini agak Nggak begitu rapi Pokoknya ini ujungnya Harus sedikit ya guys Jangan banyak gitu Ini secara detailnya Tuh di bagian motifnya Tuh Nah untuk yang bahan ini tuh Kalau dibentuk dia enak Rapi kelihatannya Kayak gitu Dan juga bagus guys Nah kayaknya segitu aja Untuk kali ini Tutorial Cara pakai Sorban Yaman Ya Yang kekinian banget Dan ini kayak Berasa Sultan banget Ya guys Semoga kalian suka Sama videonya Selalu boleh untuk subscribe Like dan juga comment Dan share ke SML yang lain Yang kalian punya pastinya Dan see you again Di next review berikutnya Dan tutorial berikutnya Dan masalah Arab berikutnya See you again Wassalamah